Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami yang selalu memberikan konten inspiratif dan penuh makna. Pada kesempatan kali ini, kami membawa kisah menarik Ragnar Orat Mangun yang berbagi pengalamannya tentang masuk Islam dan perjalanan spiritualnya selama bulan Ramadan di Indonesia. Ragnar Orat Mangun, seorang pria yang memiliki latar belakang yang beragam, membagikan cerita inspiratifnya tentang memilih Islam dan bagaimana Ramadan memberikan dampak yang mendalam-dalam hidupnya. Mari kita simak dengan hati yang terbuka dan penuh rasa syukur atas nikmat hidayah Allah. Judul, Ragnar Orat Mangun ungkap alasan masuk Islam dan kesan Ramadan di Indonesia. Pemain naturalisasi timnas Indonesia, Ragnar Orat Mangun menceritakan alasannya mengeluk agama Islam. Pemain Fortuna Sitarth itu memutuskan menjadi mualaf saat berusia 15 tahun. Ragnar lahir di kota Os, Belanda pada tanggal 21 Januari 1998. Kedua orang tuanya sama-sama punya garis keturunan Indonesia dari kakek. Sedari kecil Orat Mangun juga penganut Kristiani. Ketika memasuki remaja atau tepatnya saat berusia 15 tahun, Ragnar memutuskan jadi mualaf. Dia menceritakan awal mula ketertarikannya pada Islam. Ketika usianya 14 tahun dan bermain di Akademi Sepak Bola, saat itu ia memiliki teman beragama Islam. Temannya ini beberapa kali mengajaknya berkunjung ke masjid tempatnya beribadah. Dari situ juga Ragnar sering menanyakan tentang ketuhanan dan agam Islam hingga membuatnya nyaman dalam menjalani hidup. Tidak, saya tidak terlahir sebagai Muslim. Saya dibesarkan sebagai seorang Kristen, tapi setelah saya tumbuh dewasa, saya menemukan jalan ke Islam saat usia 15 tahun, kata Ragnar kepada Wap Media. Kenapa pindah Islam? Bagi saya, hal-hal yang saya pelajari tentang Tuhan. Teman saya juga sering mengajak saya ke masjid saat itu. Mereka mengajarkan saya soal Tuhan dan bagaimana agama ini bisa membantu dalam hidup. Itu menyentuh saya dan akhirnya memutuskan untuk menjadi Muslim, kata Ragnar menambahkan. Ragnar saat ini sedang berada di Indonesia, menjalani persiapan skuad Garuda untuk menghadapi Vietnam pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ragnar dipanggil pelatih Sinta Eyong usai resmi menjadi WNI pada tanggal 18 Maret 2024 lalu. Dan saat ini adalah momen pertamanya menjalankan ibadah puasa di Indonesia. Ya ini hal yang bagus, saya sudah dengar bahwa di tim ini banyak pemain Muslim, jadi bagi saya ini adalah suasana baru, kata Ragnar. Biasanya saya berada di tim yang hanya ada mungkin 2-4 pemain yang menjalankan Ramadan. Jadi ini adalah hal yang spesial, ucap Ragnar. Allahu Alam Bisawaf Kisah Ragnar Orat Mangun mengingatkan kita akan kekuatan hidayah Allah yang bisa menyentuh hati siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Ramadan, dengan segala kehususannya, memberikan kesempatan bagi banyak orang untuk mendalami agama Islam dan merasakan kehangatan serta keberkahan dalam menjalani ibadah. Terima kasih telah menyimak kisah inspiratif Ragnar Orat Mangun tentang perjalanan spiritualnya dan pengalaman Ramadan di Indonesia. Semoga cerita ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi kita semua dalam menjalani hidup dengan penuh keimanan dan keteguhan hati dalam mengarungi liku-liku kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!